Kita awali informasi pertama, pemirsa hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Mamuju Tengah membuat tebing setinggi 20 meter kembali longsor. Akibatnya akses penghubung antar desa di Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, terputus. Tebing setinggi 20 meter di Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, ini kembali longsor. Akibatnya longsor menutup badan jalan penghubung antar desa. Longsor diakibatkan oleh tingginya curah hujan disertai angin kencang di beberapa wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang berakibat tebing yang sudah seringkali mengalami longsor kembali terjadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kepada masyarakat, pengguna jalan yang melintas di daerah longsor ini, daerah desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale. Kami memberikan gol agar lebih berhati-hati karena jalannya masih licin. Peska longsor kemarin sore itu. Dan kami memberikan jalan alternatif, lintas di bawah sana, ada tembus sampai di Jalan Poro di belakang Dusun Panasari. Pemerintah desa pun segera membuka akses jalan dengan menggunakan alat berat sehingga sebagian jalan dapat dilalui kembali, khususnya untuk anak sekolah yang harus melintas melewati jalan tersebut. Para siswa berharap jalan longsor tersebut agar dilakukan segera perbaikan oleh pemerintah, sebab sangat membahayakan saat melintas di jalan tersebut. Masyarakat dihibau untuk tetap berhati-hati saat melintas, dikarenakan jalan licin akibat lumpur material tanah longsor tebing yang menutup jalan. Dari Mamu Jutengah, Wahid, Ainius, melaporkan.